Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Perkenalkan nama aku Vita Ardia Dan di video kali ini aku mau unboxing lagi undangan Undangan pernikahan hardcover yang aku beli di marketplace di Shopee Dan nanti teman-teman nilai sendiri worth it gak sih harganya Dengan barangnya dan ini tuh Aku liatnya paling murah di Shopee teman-teman cuma Rp3.000 Bayangin aja ya hardcover undangan cuma Rp3.000 Dan kalau di kotaku sendiri hardcover itu mulai Rp6.000 ke atas teman-teman Tapi ini cuma Rp3.000 oke sekarang kita buka ya hati-hati Gimana undangannya seperti apa sesuai atau enggak Nah ayo kita buka Jadi untuk teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan Itu bisa dijadikan referensi ya teman-teman Dan aku sendiri menyarankan Sebelum teman-teman tuh beli banyak langsung Jangan lupa untuk beli sampelnya dulu Beberapa toko online itu boleh kok teman-teman dibeli Kita tuh beli sampelnya dulu sedikit dulu kayak gini Nah oke kita liat ya teman-teman Ini aku cuma beli 3 buah aja teman-teman yang hardcover Gimana menurut kalian nih teman-teman Dan ini cukup murah banget Murah banget di marketplace Cuma Rp3.000 aja Aku juga kaget banget teman-teman Nah kalian liat ya Kalau dilihat dari depan sih Ya cukup lumayan sih teman-teman Kalau yang ada tulisannya puput faisal tuh Kalau menurut aku Untuk tampilan depannya tuh terlalu pucat Seperti itu Kalau yang 2 ini Is oke lah Cuma untuk lebarnya sendiri Enggak selebar Maksud aku Enggak sepanjang yang paling belakang Seperti itu Nah ini lebih ke persegi gitu teman-teman Nah ini lebarnya Kalian bisa liat Untuk panjangnya sendiri Sekitar 18 cm Dan untuk lebarnya sendiri Sekitar 15 cm teman-teman Oke Tampilannya seperti ini Model amplop ya teman-teman Dan kalian bisa liat Dalamnya seperti ini Wah kalau menurut aku lucu banget ya Ya menurut aku ini single ya Single hardcover Seperti ini Nah tampilannya bolak-balik Seperti ini teman-teman Dan ini bisa custom juga Ya pasti undangan bisa custom ya teman-teman Hanya aja kalau untuk Blanko undangannya Ini gak bisa custom teman-teman Jadi kalau kalian pengen ganti warna Itu gak bisa Nah kayak gini Dan aku liat ini semua Undangan amplop gitu ya teman-teman Cuma bedanya Tampilan dalamnya Ini kotak Kalau yang satunya tadi Ada bentuk seperti itu ya teman-teman Nah kayak gini Ya lumayan oke lah Kalau menurut aku Dan ini juga tebel ya teman-teman Ya hardcover ya Pasti tebel juga Cuma Gak pakai tinta emas teman-teman Jadi Ya seperti ini Biasa aja Jadi menurut teman-teman Gimana dengan harga segitu Kalau menurut aku ini Buat dengan kertas bisi ya teman-teman Bisitik seperti itu Ini juga oke Karena aku lebih suka ini tuh Karena dia lebih panjang gitu teman-teman Tapi tampilan depannya itu lebih Gimana ya Lebih terlalu polos aja gitu teman-teman Kalau ini lebih panjang Seperti ini Cukup lucu juga sih Hardcover Seperti ini Dan ini juga single juga Single hardcover Nah cuma Kalau ini lebih soft gitu warnanya Kayak gitu Nah gimana nih menurut teman-teman Kalian lebih suka yang mana Lebih suka yang Nomor satu Yang ada bunga-bunganya Atau Yang lebih panjang tampilannya Seperti itu Ya kalau menurut aku Cukup sesuai teman-teman Dengan harga yang segitu Ini juga cukup tebel Seperti yang aku bilang tadi Karena memang hardcover Kayak gitu ya teman-teman Karena kita suka Kalau mau lihat-lihat di marketplace Atau mau beli Itu aku Usahakan untuk Seperti yang aku bilang tadi Beli sampelnya dulu Kayak gitu sesuai Tidak sama keinginan kalian Sebelum kalian tuh Beli banyak gitu ya teman-teman Dan untuk undangan di toko ini Ini aku lihat itu Termurah di Shopee teman-teman Tapi tidak bisa sistem COD Jadi kalian harus transfer dulu Atau membayar menggunakan Shopee Pay Baru Kalian bisa terima barangnya Kayak gitu ya teman-teman Tapi kalau kalian ketika Lihat videoku ini Udah berubah Jadi aku mohon maaf ya teman-teman Mungkin berubah harganya Atau sistemnya Tapi saat aku membuat video ini Seperti itu Masih belum ada sistem COD Dan juga Dengan harga yang Seperti ini Kayak gitu teman-teman Dan jangan lupa Pastikan juga Packingnya Teman-teman Dan otomatis kan Pengennya juga Selamat sampai rumah kita Selamat sampai tujuan Jadi kalau kalian Pengen beli di marketplace Karena perbandingan harga juga Jangan lupa untuk Memastikan bahwa Packingnya itu sesuai Rapi Dan tidak ada yang cacatkan Pasti sedih banget dong teman-teman Kalau sampai datang Ketempat kita Kita udah nunggu-nunggu Dan kita udah pesen banyak Tapi packingnya tuh Amuradul banget Tidak sesuai Dan datangnya tuh Tidak baik Kan juga Pastinya sedih banget Jadi Kalian harus Benar-benar Teliti Dan benar-benar Chat ke sellernya Bahwa sesuai sama yang Seperti kalian inginkan Seperti itu teman-teman Untuk menghindari kesalahan Karena Ya kita pesennya jauh Hanya sekedar online aja Seperti itu Jadi mesti tahu betul Dan mesti teliti Kalau menurut aku teman-teman Semoga bisa jadi referensi Buat teman-teman semua ya Terima kasih udah nonton videonya Jangan lupa Like, comment, share Dan juga subscribe Terima kasih Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax